Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji dan syukur Hanya milik Allah Yang telah mempertemukan kita Di forum yang berbahagia ini Untuk menghemat waktu ini Tapi sebelumnya Saya ingin memperkenalkan diri dahulu Nama Safri Helmi Latar belakang pendidikan Ekonomi S1 jurusan manajemen Latar belakang Kegiatan Karyawan selama 17 tahun Di Bank Danamon dan Bank Mandiri Terakhir di Bank Mandiri Saya keluar di tahun 2009 Saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan Kegiatan yang pernah saya dan istri lakukan Dalam mencoba berikhtiar Biar tidak hanya mendapatkan uang dari orang lain Tapi lebih ke uang yang hasil jerih payah kami Tahun 2008 Tahun 2008 saya sama berdua dan istri Kita meluncurkan produk Namanya Uhti Uhti bergerak di bidang produksi baju kaos bus lima Tahun 2008 di awal Di bulan lima Itu kita berjalan bertahap Dan kita sudah mempunyai konsep Konsep bisnis plus sosial Jadi kita cetuskan bisnis dan konsep ini di Mekah Waktu kita naik haji Bulan Desember Jadi bisnis mulai bulan lima Kita naik haji bulan dua belas Nah disana kita Mencetuskan bahwa bisnis Tidak hanya semata bisnis Tapi harus Bermanfaat untuk Masyarakat banyak Terutama umat selama Uhti itu Lahir dari konsep Mungkin bisa kembali Mas Agung Yang pertama Jadi saya sama istri Menjalankan usaha Tanpa modal Uang No No modal saya Betul-betul no Yang saya punya modal Hanya konsep Saya perencanaan Istri saya Marketing dan konsep desain Kami berdua Mencoba menawarkan ke investor Alhamdulillah Investor tertarik dengan Apa yang kami paparkan Mereka percaya Mereka coba Kasih uang ke kita Alhamdulillah berjalan Tetapi itu hanya berjalan Sampai kami haji Jadi itu hanya berjalan Berjalan 6 bulan saja Dari bisnis Awal Kemudian Kita mengalami cobaan Setelah kita pulang Dari haji Memang kita selalu dapat Nasihat-nasihat dari teman-teman Dari ustaz Bahwa Haji itu Tidak akan sempurna Kalau pulangnya itu Biasa-biasa saja Harus banyak yang perubahan Perubahan di diri sendiri Perubahan di keluarga Maupun Perubahan di lingkungan Nah perubahan di diri sendiri Selain mental Kita ngalami langsung Di bisnis Begitu kita pulang Pemodal kita ini Dia juga menyediakan barang Dia menyediakan uang Dia kasih barang kita Sekiru 1 miliar rupiah Tetapi barang yang rusak Barang yang rusak Agak sulit kita jual Tetapi kita punya konfirmat Harus menjual Mau tidak mau Kita jalankan Di 2009 Bisnis baru berjalan Dengan segala upaya Kita jual itu produk Akhirnya kita bisa selesaikan Kita lunasi Nah ini Cobaan kita pertama Pulang haji Itu Hutang barang 1 miliar Kita Harus hadapi Kalau barang itu bisa dijual Tidak ada masalah Problemnya Barang jelek Baju Yang kira-kira Kalau orang pakai Itu yang misalnya Kalau kerah Kerah Baju kaos Berkerah Itu kerahnya bisa Jalan kemana-mana Kalau dicuci Bisa melar kemana-mana Dan kalau kita tarik Baju kaos itu sobek Itu yang kita hadapi Tapi Alhamdulillah Dalam 2009 Kita bisa selesaikan Desember 2009 Satu tahun setelah Kita pulang haji Itu selesai Satu miliar Dengan segala upaya Kita lakukan Salah satu upaya kita Minta bantuan Teman-teman Yang sepaham Dengan kita Kita tidak Pingin pinjak Ke bank Tidak pingin Mereka bantu Saya berapa ratus Juta Dari orang tua Juga Tetapi hanya bertahan 2-3 bulan Mereka minta Uang kembali Pilihan saya Bisnis jalan Atau tutup Sementara Saya sudah tidak kerja lagi Di bank mandiri Kalau bisnis mau jalan Maka harus ada uang Saya gak punya uang Teman-teman Dan narik uangnya Maka pilihan Yang paling memungkinkan Ke bank Bank sarian Gak mau Bantu saya Akhirnya bank konvensional Yang bantu Dikulontorkan 300 juta Alhamdulillah Bisa kembali mas Belum ya Akhirnya Kita dapat pinjaman Pinjaman Sampai 1,4 miliar 1,4 miliar Itu Posisi Bulan 4 tahun ini 1,4 miliar Dari bank konvensional Bank sariah Masih tidak mau kasih saya Padahal saya Bukan seorang bank Saya dekat sama mereka Mereka gak mau kasih Ya sudah Saya jalan Tapi saya punya Itikan ke penyelesaikannya Dan Tahun 2012 Saya mengikuti Workshop How to debt free Workshop ini Disinilah saya Kembali tersadar Bahwa niat saya itu Tidak ada bank Dalam bisnis saya Tidak ada riba Dalam bisnis saya Tapi saya melakukannya Dari 2009 2010 2011 2012 2012 Di 2012 Saya kembali Ke konsep awal Bahwa bagaimanapun Saya harus meninggalkannya Alhamdulillah Doa saya Dan doa istri Terkabung Di bulan Sawal Tahun ini Saya bisa selesaikan Itu 1,4 miliar Semuanya Dan tidak ada hutang Sama sekali Alhamdulillah Saya lanjutkan Nah Saya dan istri itu Percaya bahwa Semuanya Sudah ditakdirkan Sudah digariskan Sama Allah Cuman kita Yang Kita harus berupaya Untuk menjalannya Lebih baik Bagaimana kita Mengelola Kesulitan-kesulitan itu Menjadi peluang Dan Menguatkan diri kita sendiri Usaha Doa Itu selalu kita Setiap Tahun saya Umroh Setiap tahun Saya Berdoa Allah baru Kabulkan di tahun ini Dan Saya yakin Sebenarnya Di tahun-tahun sebelumnya Sudah dikabulkan Saya yakin Buktinya Bisnis kita berjalan Mungkin Allah Pengen Saya sama istri Betul-betul gak Untuk melaksanakan Niat ini Pada saat Uang ada Tahun ini Kita jalankan Kemudian Uhti Bisa berjalan Dan tumbuh Itu Karena Kita sama Distributor dan agen Kita sama-sama Saling berdiskusi Dan Kita saling berbagi Kesetiaan mereka Dan kita Kita jaga bersama Dan kita juga Bertembang Karena doa Kita yakin Saya dan istri yakin Bahwa Doa banyak orang Ia akan membuat kita Lebih tenang Dan lebih Mempunyai energi Untuk berbuat Yang lebih Baik Dibanding sebelumnya Nah ini kegiatan-kegiatan Kita yang Sudah dikajalani Tahun ini Kita bersama Badan Kita bukena Dan kelengkapannya Di sebelahnya itu Kita memberikan Biasiswa Sebelumnya Biasiswa untuk Santri Tahfiz Quran Baik tul Quran Di Depok Jadi dari Tahun pertama Kita ada Kita sudah memberi Jadi belum Ada profit Kita sudah Untuk Umroh Santri-santri Dari satu Santri Dua Santri Sampai Tiga Santri Sekarang Alhamdulillah Sudah banyak Yang membantu Kemudian kita juga Memberi baju Ke Santri Di Cikaran Kemudian Ada juga Kita memberi Baju Ke Santren Di Manokwari Jadi niatan Saya dan istri Di awal Di awal Bisnis ada Bahwa bisnis Tidak hanya Semata bisnis Tapi harus bisa Bermanfaat Untuk orang lain Dan umat Kami mencoba Berbagi Ini Pebagian Baju-baju Di Bekasi Situ Bondo Tangerang Jadi kita Sebarkan Ribuan baju Ke seluruh Indonesia Kita beri Ke distributor Untuk mereka Menyerahkan Baju Baju kita Dengan kualitas Bahan yang kita punya Dari mereka lah Kita harapkan Doa-doa Untuk Kita bersama-sama Bisa Ufti Bisa berkembang Dan bisa Memberi Menyisihkan Uangnya Lebih banyak Untuk orang lain Tidak hanya Kami yang menikmati Tidak hanya karyawan Tapi masyarakat luas Mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih